Al-Fatihah 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 Orang yang berpagi-pagi dan bersore-sore Baik di waktu pagi ataupun di waktu sore Datang ke masjid Untuk beribadah Untuk beramal soleh Maka dia itu termasuk Berada di jalannya Allah Ta'ala Kata ulama Jadi pahalanya seperti Pahala orang yang berjihad Ini adalah keutamaan-keutamaan Fadilah Yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. dalam rangka Agar kita ini tetap Bersemangat di dalam beribadah Kepada Allah Ta'ala Bersemangat di dalam Beramal soleh Tolabul ilmi Mendatangi masjid-masjidnya Allah Ta'ala ini Untuk memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala ini Siapa lagi kalau bukan kita Orang yang beriman Dan itulah yang ditandai oleh Allah Ta'ala Orang-orang yang beriman sajalah Yang bisa memakmurkan Masjidnya Allah Ta'ala Dan kalau kita membiasakan datang ke masjid Untuk kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh Maka itulah tanda Bahwa kita adalah orang-orang yang beriman Demikianlah yang diterangkan oleh Rasulullah Demikian juga di dalam hadis yang lain yang sudah kita dengar Yang sering kita dengar dan pernah disampaikan kepada kita Jadi barang siapa yang menempuh Satu perjalanan Untuk mencari ilmu Untuk mempelajari bagian dari ilmu din al-islam ini Sahalallahu Maka Allah memberikan kemudahan Lahu kepadanya Torikon ilal jannah Jalan mudah untuk masuk surga Bapak-Ibu Muslimin Rahimahkullah Jadi Hatis-hatis yang menerangkan Tentang keutamaan-keutamaan Atau fadilah-fadilah itu Tujuannya adalah Supaya kita orang-orang yang beriman Tetap berada di atas petunjuknya Allah Ta'ala Berada di atas Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlebih Kita diberi rahmat oleh Allah Kita berada di bulan suci Ramadan Yang sudah diterangkan kepada kita Tujuan apa Allah memerintahkan kita berpuasa Tujuannya apa Kita berada di bulan suci Ramadan Menghidupkan ibadah-ibadah Dan amal-amal soleh Tidak lain Tidak bukan tujuannya itu Supaya kita diberi kemudahan masuk surga Tidak akan masuk surga Kecuali orang yang bertakwa Nah tujuan kita beribadah di bulan suci Ramadan La'allakum Tatakun Agar kita ini bertakwa kepada Allah Ta'ala Itu artinya kita diberi kesempatan peluang Untuk bahagia di akhirat Masuk surga Dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya Nah jadi kalau kita ini berada di bulan suci Ramadan Kemudian kita Tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa Maka kita ini termasuk orang-orang yang sangat merugi Maka perlu kita perhatikan Perkara-perkara Selama kita beribadah kepada Allah khususnya di bulan suci Ramadan Yang di siang hari kita ini diperintah Untuk ibadah siam berpuasa Kemudian di malam hari kita disunahkan Untuk ibadah kiyamul la'il Semuanya itu harus kita perhatikan Dasar pokoknya adalah imanan Wah tisaban Prinsipnya adalah Berdasarkan keimanan Berdasarkan keyakinan Kemudian ihtisaban Pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mukhlisan di wajib illahi ta'ala Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Nah sehingga hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa Hal-hal yang menyebabkan batalnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya ibadah kita di bulan suci Ramadan Supaya kita perhatikan Bagaimana agar ibadah kita ini Tidak batal bagaimana ibadah kita ini tidak rusak dan tidak dan mendapatkan nilai dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sudah diterangkan di pengajian sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Malam Yada'u Kau lazzur Wal'amalabihi Falaisalillahi khajatun fi ayyada'ato'amahu wa syarabahu Rawahul Bukhari Jadi Imam Bukhari Dalam kitab sohihnya Itu memuat hadis yang sumbernya dari gurunya, gurunya dan gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menerangkan tentang bagaimana puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan sampai kita ini tidak dibutuhkan ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala Padahal puasa itu adalah khusus amal ibadah kepada Allah Ta'ala Amalan yang khusus dan Allah sendiri yang perhatian Memberikan pahala secara khusus yang bernilai berlipat-lipat lebih dari 700 kelipatan Allah sendiri yang nanti akan memberikan pahalanya Wa'ana ajazi bihi Saya sendiri kata Allah yang nanti akan memberikan pahalanya Nah oleh karena itu ketika kita ini berpuasa Kita beribadah selama bulan suci Ramadan Kita ini supaya menjaga lisan kita Menjaga omongan-omongan kita Menjaga ucapan-ucapan kita Dari ucapan-ucapan kotor Ucapan jorok Ucapan jelek Ucapan kepalsuan Dan ucapan-ucapan yang penuh dengan kebohongan Dan yang kedua Supaya kita menjaga diri dari melakukan amalan-amalan Jangan sampai kita ini berbuat sesuatu Yang menyebabkan puasa kita Ibadah kita di bulan suci Ramadan Itu menjadi rusak kebaikannya Atau menjadi batal paha Pahalana Malam yadak kau lazur Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan Kau lazur Kau lazur itu ucapan kepalsuan Ucapan kebohongan Ucapan dusta Goroh ngapusi Kau lazur itu Bersambung Bersambung Bayangnya Nyarutang Ini Insya Allah Bersambung Jamping 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 Bersambung 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 Ditugani Tiba Bersambung Teng Teng Jujur Apa Goroh Bersambung Bersambung Amalan Kata-kata Kata Apa Apa Yang Biasanya Urusan Urusan Dagang Atau Urusan Utang Peutang Janji-janji Yang Boten Ditepati Yang Dipercados Bersambung Bersambung Saya Kirim Barang Pak Dua Sari Art Ini Sari 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 Diparani Sari Ditugani Tiang Boten Sepuranya Sari 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 Padahal Sari 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 Jadi Biasa Kadang-kadang Menjadi Bumbu Di Tengah Keseharian Kita Ucapan Ucapan kebohongan Ucapan-ucapan dustain Kalau bicara bohong Kalau berjanji Mengingkari Kalau dipercaya Mengkhia Mengkhianati Kalau kita ini beribadah Di bulan suci romantan Kita masih berbuat demikian Wal amalabihi Beramal dengan Perkara yang tidak benar Menurut Allah dan Rasulnya Maka Allah tidak butuh Meskipun dia meninggalkan Makanannya Dan dia meninggalkan Minumannya Artinya meskipun dia puasai Tidak dibutuhkan puasanya oleh Allah Ta'ala Ibarat Ini menunjukkan Kata ulama itu Termasuk Maknanya puasa itu adalah Al-imtina'u'anil umuri Al-hissiyyah Minat ta'ami wa syarab Wal jima' Itu yang pada umumnya Jadi Makna puasa itu Mencegah menghalangi Dari perkara-perkara Yang dirasakan secara fisik Meninggalkan makanan Meninggalkan minuman Meninggalkan Perkumpulan Dengan istrinya jima' Lebih dari itu Secara maknawiyah Al-imtina'u'anil umuril maknawiyah Jadi Mencegah Menghindari Menahan diri Dari perkara-perkara Maknawi Yang membatalkan Yang merusak Pahalanya Puasa Pahala ibadah Di bulan suci Ramadan Kata ulama Kal-gibah Wal-kadebi Wafahsil Kawli Wasu'il Khulqi Seperti ghibah Nah ghibah itu termasuk Amalan Yang merusak Pahala puasa Amalan yang merusak Ibadah-ibadah kita Di bulan suci Ramadan Ghibah Tak sebut nih Ghibah ini kenapa Bu Ghibah ini Biasanya Yang sering Di ucapakan Kali tiang Yang lambin Ini Loro Loro Isor Kali Loro Biasanya Ini Memperbincangkan Membicarakan Orang lain Kejelekan Keburukan Dan aib Dan aib Cacatnya Kekurangan Kekurangannya Yang orang lain itu Tidak ada Di hadapannya Itu namanya Ghibah Dalam bahasa Arab Bahasa Jawanya Rasan 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 Rasan-rasan Bener Kenyataan Yang Ya itu Namanya Ghibah Kalau yang Diomongkan Yang dibicarakan Ternyata Tidak Bener Itu namanya Al-Qadab Namanya Menu Menuduh Tanpa Bukti Menuduh Tanpa Bukti Tambah Tidak ada Tidak ada Beribadah Di bulan Suci Ramadan Termasuk Buruknya Perilaku Termasuk Buruknya Perilaku Atau Perbuatan Jadi Intinya Kita Diajari Oleh Allah Kita Diajari Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Supaya Kita itu Menjadi Orang Yang Bertakwa Dengan Keadaan Yang demikian Itu Maka Kita Akan Menjadi Orang Yang Terbaik Ketika Diajak Untuk Bertengkar Kita Mengalah Kita Dicaci Maki Kita Bersabar Ketika Kita Diajak Untuk Supaya Kita Marah Emosi Kita Ingat Kita Diingatkan Oleh Nabi Sallallahu Falyakul In Niso Imun Saya Sedang Puasa Artinya Kita Tahan Diri Kita Untuk Tidak Melakukan Perkara Perkara Yang Tidak Baik Walaupun Kadang Kadang Kita Tidak Kuat Mendengar Ucapan Yang Menyayat Hati Nah Di Bulan Ramadan Ini Kita Diajari Supaya Kita Mencegah Dari Perkara Perkara Yang Demikian Ini Dan Itulah Sifatnya Tabiatnya Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah Ta'ala Orang Yang Bertakwa Yang Dijanjikan Oleh Allah Dengan Surga Jadi Al-Jannah Surga Itu Diperuntukkan Disediakan Bagi Orang Yang Bertakwa Tidak Masuk Surga Kecuali Orang Yang Bertakwa Maka Cirinya Orang Yang Bertakwa Dikatakan Oleh Allah Ta'ala Yang Pertama Suka Berdirma Mengeluarkan Hartanya Untuk Kebaikan Kebaikan Mereka Menginfakkan Hartanya Baik Dalam Keadaan Longgar Lapang Atau Dalam Keadaan Sempit Susah Tidak 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 Duit Kata Soda Koy Seng Akeh Duit Cumpen Penghasilannya Menurun Soda Koy Menurun Penghasilannya Meningkat Soda Konya Meningkat Jadi Ketika Diberi Longgar Sesuai Dengan Kelonggarannya Diberi Sempit Sesuai Dengan Keadaan Dan Kemampuannya Itu Orang Yang Bertakwa Tapi Tetap Bersodakoh Tetap Berinfak Tetap Mengeluarkan Sebagian Dari Hartanya Bahkan Pahala Yang Terbesar Pahala Yang Terbesar Adalah Ketika Di saat Banyak Orang Sangat Membutuhkan Kita Ada Dan Kita Punya Kita Juga Butuh Lalu Kita Berikan Kepada Orang Yang Lebih Membutuhkan Pahalanya Lebih Besar Itulah Orang-orang Yang Bertakwa Termasuk Juga Orang Yang Orang Orang Yang Memberikan Makanan Kepada Orang Yang Butuh Makan Yang Butuh Nudhan Sinten Sinten Pak Bu Tiang Butuh Nudhan Nudhan Tiang Sing Lui Nudhan Tiang Sing Lui Lai Sak Niki Ulan Niki Tiang Sing Posok Nudhan Memberikan Makanan Kepada Orang Yang Akan Berbuka Puasa Itu Termasuk Fak Di dalam Ayat Falak Taha Mal Akobah Wama Adero Kamal Akobah Fak Kuro Kobah Au Ito Amu Fiyau Mind Dimas Gobah Itu Termasuk Jalan-jalan Kebaikan Yang Menyebabkan Pelakunya Itu Mendapatkan Kemuliaan Dakhul Al-janah Amalan-amalan Yang Menyebabkan Mendapatkan Kemudahan Masuk Jannah Memberikan Makanan Kepada Orang Yang Membutuhkan Termasuk Orang Yang Berpu Wasah Nah Kalau kita Diberi Kesempatan Memberikan Makanan Kepada Orang Yang Berpu Asah Apa Yang Dibutuhkan Apakah Itu Separu Kurma Atau Satu Gelas Air Putih Atau Makanan Minuman Dan lain Sebagainya Itu Adalah Termasuk Bagian-bagian Dari Kebaikan Apalagi Dikonsumsi Dimakan Diminum Dimanfaatkan Oleh Orang-orang Yang Beriman Maka Itu Bernilai Kebaikan Kebaikan Yang Berlipat Tidak Tidak Akan Masuk Surga Kecuali Orang Yang Bertakwa Dan Cirinya Orang Yang Bertakwa Itu Berinfak Mengeluarkan Hartanya Bersodakoh Untuk Kebaikan Fi Wujuhil Khairot Untuk Arah-arah Kebaikan Yang Disariatkan Sehingga Hartanya Itu Menjadi Bermanfaat Bagi Dirinya Juga Untuk Orang Lain Bermanfaat Di Dunia Juga Nanti Bermanfaat Di Di Akhirot Kemudian Yang Kedua Wal Kadhimi Nal Go Orang Yang Bertakwa Itu Al Kadhimi Nal Go Orang Yang Menahan Diri Dari Kemarahan Marah Mampu Meluapkan Emosi Mampu Meluapkan Kemarahan Mampu Melampiaskannya Itu Mampu Tetapi Orang Yang Bertakwa Diajari Oleh Allah Supaya Kemarahan Itu Ditahan Supaya Kemarahan Itu Ditahan Ditahan Hatinya Jangan Sampai Diluapkan Meskipun Mampu Itu Adalah Kebaikan Dan Itu Adalah Cirinya Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terima kasih jadi jangan sampai kembali jadi jangan sampai kembali jadi jangan sampai kembali jadi ini harus kudu moring moring kudu itu kudu moring moring jadi itu hatinya dikekal priponnya kelihatan hatinya itu dikekal ini tirasi sebagian ulama itu kemudian itu kudu moring moring kudu moring moring lenggah mawan jadi kalau kudu moring moring kudu moring moring ambil air wudu kudu moring moring turut kemudian kita harus moring moring saya akan melakukan ini moring moring jadi ambil air wudu kemudian kita duduk berbaring istighfar kata astagfirullahaladzim sebab kita harus tiang Arab ini ini awalul junun al-godob wa'akhiruha an-nademu jadi cirinya orang yang gila itu cirinya orang yang gila kata orang Arab awalul junun al-godobu pertama kalinya pertama kalinya dia itu marah kenapa? pada akhirnya menyesal kadang kemudian moring moring melampiaskan kemarahan kepada anak digawap digawap ditinju disawadui nyesal terus nangis sejadi-jadinya ketun sejak ketun-ketun kalau mereka kalau orang Arab ini cirinya orang yang junun junun yang yang pertama waras ini kalau orang ini moring-moring itu tanda-tanda yang pertama waras yang ketiga melonggarkan hati melapangkan dadanya untuk memaafkan orang lain memaafkan kesalahan orang lain ketika orang lain itu minta maaf hatinya lapang hatinya longgar dimaafkan kekurangan aib cacat kesalahan dari orang orang lain itulah orang-orang yang bertakwa kalau orang itu berat untuk memaafkan kesalahan orang lain berarti orang tersebut belum menjadi orang yang bertakwa karena kita diajari jadi orang yang bertakwa harus suka memaafkan orang orang lain walafina aninas memaafkan bahkan yang terbaik orang itu belum minta maaf kita itu sudah memberi memberi maaf apalagi yang bersangkutan itu minta maaf 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 tidak perlu kulon jenengan mengenteni dijalui kenapa sepura tidak demikian kita orang yang beriman bertakwa itu kita itu pastabikul khairat saling mendahu mendahului kalau untuk kebaikan kebaikan yang lebih baik itu adalah pastabikul khairat saling mendahu mendahului saling mendahului menyapa itu yang terbaik salamualaikum menengai salamualaikum melengos salamualaikum apen-apen gak kurungu papakan dijalankan 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 itu awal ini minggu dijalankan 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 terus-terus padahal ini akhlak yang tidak baik akhlak yang kurang baik manfaatnya apa kita dijalankan manfaatnya tambah hati gak rai gelaniman ketemunya gak gelam apa gelaniman ketemu Tuhan di salami gak gelam menjawab salam nah tidak ada kebaikannya malah menambah dosa walafina'aninas bahkan rasulillah salallahu alaihi wasalam mengajarkan dua orang islam yang bertemu dua orang muslim laki perempuan berjumpa kemudian berjabat tangan gugurlah dosa-dosa diantara keduanya dosa-dosa dosa-dosa lebur bapak ibu kaum muslim inilah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulillah salallahu wali wasalam agar kita itu menjadi pribadi yang beriman pribadi yang bertakwa kepada Allah ta'ala sehingga kita tambah saya tambah saya perilaku tambah saya tambah saya ucapan saya amalan saya tambah saya soalnya dibimbing ilmu diajari Al-Quran utawi hadis Nabi salallahu alaihi wasalam ini maghrib jam setengah enam langkung kali menit lebat setengah enam kirang sekawan menit terakhir yang perlu kula sampai akan bapak ibu muslimin rahim akum di dalam bulan suci ramadhan pulau panjenengan disunahkan kalih kanjenabi salallahu salam mengawali puasa itu dengan ibadah sahur tasaharu bersahur lah kalian fa'inna sahur fa'inna fis sahur barokatan karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keber keberkahan atau kebaikan nah itu termasuk diantara amalan yang bisa kita lakukan paling tidak kita mengamalkan sunah yaitu bersahur dan kita sudah diingatkan di masjid-masjid kita di lingkungan kita itu biasanya kita diingatkan sahur sahur lalu bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah soleh salam dan para sahabat Niki terakhir keluar sampai akan menawi panjenengan ngeresahkan sunnah yang boten diamalkan oleh kaum muslimin mengganti dihidupakan pahalanya sangat besar sekali karena sunnah ini dimatikan oleh kaum muslimin yaitu sesungguhnya Bilal bin Robah pada zaman Rasulullah salam itu kalau adhan adhannya itu di adhan yang pertama adhan Bilal di waktu malam Bilal jadi Bilal bin Robah itu itu ditugaskan oleh Nabi salam untuk adhan di waktu malam kira-kira jam tiga malam kira-kira jam setengah empat malam kira-kira kalau di Saudi di Medina sana kira-kira jam dua malam kira-kira jadi sebelum subuh itu adhan nah ketika sudah mendengar adhannya Bilal fakulu wasrobu makanlah dan minumlah kalian artinya masih boleh makan dan minum karena waktu itu belum masuk waktu subuh itu adhan yang pertama kemudian sampai mendengar adhannya Abdullah Ibn Umimaktum yaitu adhan subuh baru haram itulah imsak tidak boleh makan tidak boleh minum karena waktu itu waktu untuk mengawali puasa Roma Ramadan dan ini kalau pancangan sunah yang dimatikan sebelum subuh adhan 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 kemudian kemudian tabuhan kalau tidur adhan itu sunah yang dicontohkan oleh nabi dan para sahabat adhan sebelum subuh tujuannya satu untuk membangunkan kita kaum muslimin yang belum sholat tarawih yang belum sholat malam supaya sholat malam yang kedua ketika mendengar adhan pertama itu boleh makan dan minum atau bersahur yang ketiga kalau semua sudah dilakukan makan minum sudah sholat tarawih juga sudah boleh tidur lagi ketika mendengar adhan yang pertama bapak ibu kaum muslimin rahimah kumlah mugi mugi nopo singkulah sampai akan ini tidak desakan tambahan ilmu manfaat enten wadal kalih menit entes yang perlu tangkletakan monggo kalih menit mawon menawi entes yang perlu ditangkletakan ini monggo ibadah kulau panjenengan ditrami kalih kusti Allah 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 Rabbana Takabbal Minnah Inak Antas Sami'ul Alim Wadub Alayna Inak Antas Tawab Ruhim Allah Rabbana Takabbal Minnah Sholatana Wasiyamana War Ruku'ana Wasujudana Watadurru'ana Watakhosya'ana Watakabbalana Ya Allah Ya Rabbal Alamin Rabbana Adina Fit Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Adha Bandar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma wasalamun alal mursalin walhamdulillahirrabbilalamin mpun supi dongane kenapa buka bersama bismillah sakderenge bismillah sakmantuni bismillah bismillah insyaallah ini diwaw sakmantuni berbuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh